4 hari selesai pemungutan suara pemilu 2024, Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selama 1 jam, keduanya bertemu empat mata di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu 18 Februari 2024 malam. Baik Jokowi maupun Surya, tak mengungkap apa yang mereka bicarakan. Namun Jokowi memberi petunjuk. Saya itu hanya menjadi jebakan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Presiden tak memperjelas jembatan yang dimaksud. Namun Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh diketahui merupakan bagian dari koalisi perubahan yang mengusung pasangan calon Anies Baswedan, Mohamim Iskandar. Pasangan nomor urut satu itu mengedepankan visi perubahan dan kerap dianggap sebagai antitesis dari pemerintahan Jokowi. Berdasarkan hasil hitung cepat di Bangkompas, hingga Senin 19 Februari 2024, dari data sampel yang terimpun 100 persen, Prabowo Gibran unggul atas dua pasangan lainnya, dengan perolehan suara 58,47 persen. Anies Mohamim menyusul dengan suara 25,23 persen, lalu diikuti Ganjar Mahfud 16,30 persen. Meski tak pernah menyebutkan secara terbuka gerak-gerik Jokowi dianggap sejumlah pihak sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor urut dua, koalisi parpol yang mendukung Prabowo Gibran pun ngakuinya. Beberapa pengamat menduga pertemuan Jokowi dengan Surya merupakan langkah untuk merangkul lawan politik Prabowo Gibran agar bergabung ke koalisi pemerintahan. Gaya merangkul lawan atau politik akomodatif ala Jokowi bukanlah hal baru. Akad tersebut sudah identik dengan mantan wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta itu sejak menang Pilpres 2014 dan 2019. Meski menang Pilpres 2014, kubu Jokowi yang diusung PDI, PKB, Nasdem, dan Hanura hanya mengusung 37,14 persen di kursi parlemen. Sebagai jalan keluar, Jokoyo memutuskan untuk mengakomodasi kepentingan politik lawan dengan cara memperbesar koalisi. Jokoyo menarik Partai Golkar, P3, dan PAN ke pemerintahan. Berhasil pada periode pertama, politik akomodatif Jokowi kembali diterapkan pada titik kulminasi terjadi pada 2019. Setelah memenangi kontestasi Pilpres untuk kedua kalinya, Jokoyo membawa Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra untuk bergabung ke Kabinet Indonesia Maju, mengisi posisi Menteri Pertahanan. Selain Prabowo dan Gerindra, Jokowi berikutnya juga menggandeng Sandiaga Salahudin Uno, cawapres pendamping Prabowo pada Pilpres 2019 untuk menjadi Menteri pada akhir 2020. Tak berhenti di situ, pada petanggahan periode kedua, Jokowi kembali memperbesar koalisi dengan menggait PAN, salah satu parpol pengusung Prabowo-Sandiaga. Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana melihat Jokowi tengah melakukan langkah serupa pada Pilpres 2024. Langkah akomodasi politik itu menurut Aditya tak lepas dari pembacaan atas perolehan suara parpol yang diprediksi lolos ambang bandas parlement. Berdasarkan hitung cepat di Bank Kompas, perolehan suara parpol saat ini tidak terpulau jauh. Dimulai dari PDI yang memimpin disusul Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, dan PKS. Setelah itu ada pula Demokrat dan PAN. Jika dikelompokkan, kekuatan parpol pendukung Prabowo-Gibran yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN relatif seimbang dengan parpol lain yang terbagi menjadi pendukung Anies Mohamin dan Ganjar Mahfud. Kendati demikian, upaya untuk merangkul parpol pendukung Anies Mohamin dan Ganjar Mahfud diprediksi tak mudah. Kedua kubut tersebut masih kuku untuk mengawal tahap perhitungan suara yang ditengarai diliputi kecurangan. Pantas, berhasilkah politik akomodatif diterapkan selesai Pilpres 2024 dan menyelamatkan jalan pemerintahan seperti dua periode sebelumnya, mengingat si pemilik gaya politik tersebut bukan lagi presiden terpilih dan akan segera berakhir masa jabatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.